Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semua Bagaimana kabar anda di awal tahun 2021 ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan jika ada yang sakit Semoga penyakitnya segera diangkat kawan-kawan Dan saya mau ucapkan terima kasih banyak Buat kawan-kawan yang tetap setia mendukung channel saya Dan juga buat kawan-kawan yang baru saja Maupun yang akan mendukung channel saya ini Saya ucapkan terima kasih banyak Oke pada kesempatan ini Saya mau membuat hasbrown dengan bahan dasar singkong Yang mana kita ketahui biasanya Atau pada umumnya hasbrown itu terbuat dari kentang Disini saya mau pakai singkong kurang lebih 500 gram Dan saya mau kupas dan bersihkan dulu Sama cuci biar bersih Hati-hati kawan-kawan jangan sampai Pisaunya nyasar ke tangan Jika singkongnya sudah dikupas bersih semua Sekarang saya mau cuci dulu dengan air bersih Supaya kotoran-kotoran dari tulis hitam itu bersih semua Kemudian singkongnya saya parut dengan mata parut Mata pisau ya Yang paling tasar Kalau basah sasaknya gobet kawan-kawan Kalau sudah digobet semua Atau diparut semua Lalu saya cuci Biar konstraknya itu berkurang Sekarang saya mau saring dulu guys Biar airnya itu hilang Biar bisa crispy Sekarang saya mau bumbuin Saya mau pakai merica hitam Karena saya suka merica hitam Saya tambahkan merica putih Bubuk sedikit Lalu bawang putih Kurang lebih 3 biji Oke saya parut saja Biar lebih cepat Jika anda suka Anda juga bisa Menambahkan Bawang putihnya agak banyakan Atau juga bisa dikurangi Kawan-kawannya Lalu saya pakai pala Karena saya tidak punya pala bubuk Saya parutin pala yang Masih utuh saja Kemudian bawang bombay Saya pakai setengah saja Dan sekarang Saya mau tambahkan tepung terigu 4 sendok makan Jika tidak ada tepung terigu Bisa juga pakai tepung beras Kawan-kawan ya Selanjutnya Selanjutnya 1 butir telur Telur ayam Pakai telur bebek juga boleh Kalau tidak ada telur ayam Kemudian saya tambahkan oregano Jika ada Kalau tidak ada juga tidak apa-apa Pakai seledri juga boleh Kemudian garam secukupnya Di sini saya pakai 2 sendok kecil Jika bumbunya sudah tercampur semua Sekarang saya mau cetak Biar gampang untuk menggorengnya Kalau tidak ada cetakan juga bisa langsung pakai tangan Tidak apa-apa saat menggoreng Sekarang semuanya sudah dicetak Langsung saya goreng Gorengnya pakai api sedang kawan-kawan Jangan terlalu kecil Juga jangan terlalu besar Supaya tidak cepat gosong Supaya matangnya bagus Kalau sudah golden brown seperti ini Lalu kita balik Biar rata matangnya Jika sudah Kelihatan kuning keemasan Atau golden brown di kedua sisinya Tandanya sudah matang Saya mau angkat Semu taruh di saringan Kalau ibu-ibu Mbak-mbak pasti sudah tahu Tapi siapa tahu Ada yang baru pertama kali masak Atau sedang belajar masak Sekedar saya mengingatkan saja Dan sekarang sudah digoreng semua Sudah jadi Hasbrownnya Siap dimakan dengan saus kesukaan Atau saus favorit Anda Terima kasih Bye-bye